selamat menikmati di kesempatan kali ini kami akan membawakan satu kisah yang dikirimkan oleh mas Andri Wijaya di Surabaya mas Andri Wijaya ini Kang Surya mempunyai kisah yang dialami oleh ibunya yang bekerja di sebuah perusahaan laundry di Surabaya jadi selama 26 tahun di perusahaan laundry tersebut ini banyak kejadian horor di perusahaannya berarti kayak semacam rangkuman beberapa kejadian ya Pak Cek dan bagaimana kisahnya menggokang Surya dikisahkan kisah dari mas Andri ini mungkin mas Andri dulu juga pernah ngirim kisah Pak Cek ya ke kita ya salah satu kisah dan sekarang kebetulan mas Andri ini berbagi kisah tentang selama ibunya mas Andri ini beraktifitas bekerja di sana banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh baik ibunya sendiri maupun beberapa teman yang ada di sana jadi secara singkat ibunya mas Andri ini kan kerja di suatu perusahaan laundry ya jadi di daerah Surabaya dan kebetulan laundrynya ini mungkin ya terbangun dari atas tiga lantai termasuk salah satu basement dan ibunya mas Andri ini sudah cukup lama sih kerja di sana jadi barat kata itu ya bukan hanya sekedar aktivitas di sana saja ya karena menurut mas Andri ibunya ini bagian dari tugasnya itu sebagai kayak masakan orang-orang di sana jadi selain masakan mungkin sudah lama kerja di sana bahkan kadang-kadang sama bosnya ini juga diminta bantu-bantu membersihkan kamar jadi ya kayak kamar bosnya yang ada di sana itu minta bantu dibersihkan jadi semacam kepercayaan lah karena sudah cukup lama kerja di sana nah di bagian laundry itu memang ada banyak ya baik itu yang bagian masak, bagian mungkin produksi juga bagian satpam atau mungkin juga yang ngatur kendaraan keluar masuk ke basement jadi ada beberapa aktivitas pekerjaan di sana dan kebetulan dari beragam pekerja yang ada di sana itu jenis-jenisnya itu masing-masing itu punya kejadian horror yang bisa diceritakan seperti kisah yang pertama ini ada salah seorang pegawai laundry yang baru ya cewek ya mungkin sebut saja namanya Mbak Nina gitu ya Mbak Nina ini selain sebagai pekerja yang baru dia kan juga masih beradaptasi dengan tempat dia bekerja pada suatu hari dia ini ingin ke kamar mandi dan itu kejadiannya siang hari Pak Cik Mbak Nina ini turun ke kamar mandi karena kamar mandi untuk karyawan itu posisinya ada di lantai paling bawah di basement jadi Mbak Nina ini turun ke sana ketika sedang berada di dalam bilik di toilet dia itu mendengar di bilik sebelah itu kayak ada aktivitas orang gitu ya awalnya dia hanya berpikir mungkin ada teman lain lah yang ada di sana tapi kok gak ada suara sama sekali hanya ada gerakan-gerakan terus ada aktivitas orang nyalakan keran air gitu dia nyoba nanya siapa ini ya di sebelah gimana Anuta apa sudah ya sekedar basah-basih hari ini aktivitasnya apa aja kok gak ada balasan gak ada sautan sama sekali karena memang kondisi di basement itu ya mau tidak mau kan lampu harus menyala Pak Cik kondisinya ya cukup-cukup gelap jadi ya lampu harus terus menyala lah Mbak Nina ini terus berpikir ini siapa sih orang sebelah ini atau jangan-jangan ini ada mungkin orang atau lupa mematikan keran air tapi kok ada suara gerakan kayak ada orang aktivitas gitu akhirnya setelah Mbak Nina ini selesai dia itu keluar dan sekali lagi dia itu bertanya ini siapa ya ya nyebut nama salah satu temannya gitu ya Dewi Taini atau siapa gitu nah gak ada jawaban tapi Mbak Nina yakin sekali di dalam kamar mandi itu ada orang yang sedang beraktivitas karena keran air nyala juga nah akhirnya daripada rasa penasarannya itu tidak terjawab atau mungkin juga rasa jengkel karena apakah ini temannya dia yang ngerjain karena dia ini orang baru disana ya dia itu berniat ngecek ternyata pintu yang kamar mandi sebelah itu tidak digancing sepenuhnya tidak dikunci dari dalam akhirnya Mbak Nina nekat dia nyoba dorong mungkin ini orang lupa matikan keran air atau mungkin lagi pengen beri kejutan atau ngerjain dia dan ketika pintu itu dibuka Mbak Nina ini memang benar-benar diberi kejutan jadi ada sosok yang tubuhnya hitam legam jadi tinggi besar itu jongkok di toilet itu sambil menatap Mbak Nina itu dengan tatapan mata yang menyala terkejut Mbak Nina ini lari lari tapi ya ibaratnya gak sampai history sampai berteriak gitu ya karena dia ya selain bisa mengontrol dirinya dia kan juga masih orang baru disitu jadi dia berpikir yang penting dia lari nah segera naik ke atas segera bertemu dengan orang-orang lain gitu sampai di atas Mbak Nina ini ketemu dengan ibunya Mas Andri ya sempat ditanya ada apa kok kayak terkopoh-kopoh lari ketakutan saya habis ketemu hantu dimana ada hantu siang-siang gini itu di kamar mandi basement bawah terus sama ibunya Mas Andri cuman kayak oh anu ya orang item tinggi besar gitu ya sepokoknya menakutkan lah fisiknya seperti itu loh iya ibu kok tau ya itu biasa itu yang nunggu basement memang itu ya mungkin saman ini orang baru disini dia ingin kenalan waduh ya ibu kok gak pernah cerita kalau adalah seperti ini ya wajar tuh Mbak di tempat seperti ini selalu ada walaupun yang penting gak sampai mengganggu lah itu di basement biasanya cuma hanya nampakkan kepada orang-orang yang baru kenal aja gitu ya Mbak Nina pun akhirnya memaklumi ya dia berpikir waduh ngajak kenalan kok yang seperti itu kok ya kenalan yang cowok atau apa gitu lah mikirnya dia gitu nah kejadian itu juga pernah dialami oleh salah satu petugas security keamanan atau satpam disana Mbak Ceng waktu itu memang katanya Mas Andri itu menurut ibunya ya disana itu petugas jaga itu ada tiga ada tiga security ada tiga satpam dan kebetulan pada malam itu dua orang teman ini tidak bisa masuk izin jadi dia itu sendirian bekerja disana nah kejadian itu dia alami ketika sendirian kerja dia itu merasa ada aktivitas ada bunyi mesin laundry yang ada di lantai atas gitu padahal itu kondisinya sudah malam dia merinding ya dia berpikir apakah ini ada orang yang lagi lembur aktivitas di atas atau mungkin lupa matikan mesin jadi ya banyak pertanyaan waktu itu yang menggelayu di pikirannya karena dia lagi kerja sendiri waktu itu ya mau ngecek ini ragu tapi kalau tidak ngecek nanti kalau ada apa-apa dia yang tanggung jawab gitu ya sekali lagi dia itu berpikir siapa saya ini malam-malam hidupin mesin ini kok jadi merinding ya perasaan semua karyawan sudah pulang tapi kok mesin laundry masih nyala gitu dia pun karena merasa tanggung jawabnya dia ya Pak Satpam ini pun berniat ngecek lokasi ya dengan dengan rasa takut yang sudah ada di pikiran dan di hatinya dia itu berjalan naik ke lantai dua sambil menuju arah mesin laundry dimana yang dia dengar itu masih menyala dengan berhati-hati dia naik ke atas terus dan itu masih jam 8 malam aja gak terlalu larut banget gitu sampai di area ruangan dimana mesin itu berada dia membuka pintu mau ngecek masuk mesin yang tadi bunyi itu dan bergetar suaranya sampai kedengaran tiba-tiba berhenti diam kok secepat itu berhenti padahal dia baru saja buka pintu masuk ruangan sepertinya kayak di pikiran dan di perasaannya itu orang yang lagi iseng itu ketahuan kemudian diam jadi seolah-olah ada rasa seperti itu ya karena makin merindingnya makin tidak karuan dan suasana ruangan yang sepi tanpa orang sama sekali di tempat seperti itu Pak Satpam ini pun ya takut dengan sendirinya dia pun berlari lari turun sambil ya mungkin ya katanya itu mengumpat gitu ya waduh ini kurang ajar ini dua teman gak masuk malah aku sendirian yang kerja sampai dikerjai seperti ini gitu sambil mengumpat-ngumpat memaki dua temannya yang gak masuk itu Pak Satpam ini kabur ke pos depan ya selama yang penting mesinnya sudah mati berarti ya gak ada masalah walaupun dia yakin bahwa itu tadi bukan karena teknis tapi memang gangguan non teknis yang sengaja menggoda dia yang bekerja sendirian gitu dan kerjaan itu juga dialami Pak Satpam itu tidak hanya itu saja pernah pada suatu malam ya kira-kira jam dua gitu ya mereka itu lagi asik berjaga ini waktu kebetulan dari teman-temannya nah di lantai atas di bagian jendela itu kondisi tengah malam seperti ada kain gitu kain itu bergerak-gerak tertiup angin ketika mereka melihat ini kok seperti ada kain ya ya mereka berpikir apakah itu ada kain jemuran yang di lantai atas terus dibiarkan saja tertiup angin tapi kok rasanya aneh agak ganjil gitu mereka bertiga ini pun kebetulan bawa lampu senter kan untuk jaga jadi kain itu disorot lampu senter dari bawah ternyata kain yang tadinya mereka lihat di dalam jendela itu kok sekarang posisinya itu berada di luar jendela di atasnya bangunan gitu dan itu bukan hanya sesosok kain tapi ada sosok manusia seperti wanita perempuan yang memang memakai baju terusan warna putih gitu ya ya seperti kuntilanak gitu lah dan itu melayang-layang di lantai tiga bukan main takutnya ketika petugas ini mereka pun ya langsung matikan senter ketakutan dan sosok itu pun kemudian menghilang ketika di dicek lagi jadi ya kayak semacam apa ya mengisengi orang-orang yang ada disitu lah dan kalau untuk ibunya mas Andri ini memang beberapa kali ya dia diberi kejutan penampakan atau mungkin bertemu dengan hal-hal seperti itu tapi karena ibunya mas Andri ini kan kebetulan bukan orang penakut termasuk pemberani karena sampai 26 tahun betah kerasan kerja disitu sampai ibunya mas Andri kan seperti yang saya kisahkan di awal tadi ya menurut cerita itu dia gak hanya sekedar masak saja bahkan kadang-kadang sampai menginap disana membersihkan kamarnya bosnya dia juga punya kebiasaan diminta untuk menyirami tanaman yang ada di kantor itu karena ceritanya mas Andri ini di lantai atas di rooftop kantor itu di bagian atas sendiri kan ada kayak area luas terbuka disitu selain ada tandon juga bagian atap itu kayak diberi tanaman banyak gitu jadi ada baik itu tanaman kayak mungkin ya bunga-bungaan kembang atau mungkin juga tanaman-tanaman kayak wortel jadi cabai atau apa jadi sederhana kayak ada rooftop yang diisi taman seperti kebun sederhana kebetulan ibunya mas Andri ini memang diberi kewenangan atau diberi tugas ya untuk merawat tanaman-tanaman di atas itu jadi tiap pagi dan sore ini beliau ini kadang-kadang ya naik ke lantai atas menyiram-nyiram tanaman itu atau mungkin juga membersihkan dedaunan atau kotoran-kotoran yang ada di rooftop nah ketika sore menjelang mahrif beliau ini lagi asik ya menyiram tanaman di atas itu di atasnya tandun itu seperti ada orang yang lagi duduk gitu duduk sambil kakinya itu ya bermain-main duduk santai lah di tepian tandun dan itu kan kalau orang biasa waktu itu penampaknya seperti wanita pakai ya seperti itu yang seperti dilihat Pak Sapam kemarin itu pakai baju putih terusan gitu tapi gak terlihat wajahnya ya ibunya mas Andri waktu itu masih berpikir positif ini apa ada karyawan atau apa yang gak langsung pulang tapi istirahat ingin santai gitu tapi kok kayaknya gak mungkin kok bisa naik ngapain juga naik-naik ke atas rooftop dipanggil sama ibunya mas Andri disebut lah ini mungkin namanya misalkan Sari atau siapa tapi ini Sari tapi sosok itu ya diem aja gitu tidak memalingkan wajahnya untuk menoleh atau apa bahkan terkesan ya sengaja melindungi wajahnya karena merasa tidak digubris ibunya mas Andri ini pun akhirnya nyamperin nyamperin dia naik tangga menuju tandon itu maksudnya ya untuk menegur sosok itu begitu dia naik sosok itu sudah lenyap dan memang sepertinya kalau itu manusia kan juga gak mungkin bagaimana dia bisa pergi dari area yang hanya satu tangga apalagi itu di lantai atas masa orangnya lompat kalau enggak ya terbang akhirnya ibunya mas Andri ini sempat sempat nyeletuk ya jadi nyeletuk itu ibarat kayak menegur gitu sudah gak usah ganggu saya tahu kamu kalau kalau memang ngerjai ya jangan ngerjai saya wong saya ini sudah lama disini ibarat kata aku gak ada takutnya sama kamu ngapain kamu ngerjain saya sampai digitukan sama ibunya mas Andri jadi ya banyak hal kejadian yang dialami oleh ibunya mas Andri termasuk salah satu itu tadi maupun teman-teman yang lain baik itu bekerja di laundry terutama juga security atau satam tadi yang paling sering bertemu dengan hal-hal seperti itu akhirnya ya beberapa orang itu sempat berguro atau mungkin nyeletuk juga lah sama ibunya mas Andri ibarat kata kok masih kerasan disini padahal disini kan tempatnya juga seperti itu angker serem dan sering kejadian ya ibunya mas Andri kan juga menimpali nah wong wong sama-sama makhluk Tuhan kok ngapain takut lagi pula ya disini kan niatnya kerja kalau mereka gangguin ya ya salah mereka bukan bukan karena kita wong ini tempatnya manusia untuk bekerja jadi ya kayak orang-orang sampai sampai nimpali waduh ibu ini gak ada takutnya bahkan kalau ada apa-apa itu ya misalkan ada penampakan atau apa ibunya mas Andri ini yang dilapori duluan karena ya mungkin disitu satu-satunya orang yang paling paling tahu seluk beluknya dalam tanda kutip siapa saja penghuni disitu dan juga paling paling gak pernah takut sama hal-hal seperti itu kadang-kadang sampai orang-orang ini lapor ke ibunya mas Andri dan nono cerita itu pernah ya suatu waktu itu postnya ini sampai mengundang apa ya sekelompok orang yang memang di televisi waktu itu lagi ketren ya jadi kayak apa orang-orang yang mengurusi hantu lah atau kayak katanya pemburu hantu atau gitu lah jadi postnya ini sempat mengundang bahkan sampai infonya sih diliput di televisi juga jadi melakukan pembersihan melakukan aktivitas yang ya tujuannya yang penting selain membersihkan tempat itu juga di tempat itu gak ada lagi lah gangguan-gangguan seperti itu karena kan khawatirnya pertama juga aktivitas karyawan tidak produktif kemudian juga mengganggu atau bahkan mungkin bisa mengakibatkan ya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan setelah tim mereka itu beraksi di sana ya katanya sih sebulan dua bulan gangguan itu memang sudah lenyap tapi ya setelah beberapa waktu balik lagi gitu karena mungkin ya entah gak tahu ya mungkin apakah mereka sudah cocok atau kerasan tinggal di sana tapi yang pasti orang-orang di sana itu sempat merasa kalau ada ibunya ada ibunya mas Andri mereka gak apa-apalah kerja di situ baratnya ada pawangnya daerah situ katanya pak jadi itu pengalaman yang didapatkan mas Andri dari dari aktivitas ibunya ketika bekerja di tempat laundry dan ya karena di sana itu aktivitasnya lebih banyak di siang sampai sore hari jadi ya gangguan-gangguan itu tidak terlalu terasa lah dibanding ketika malam hari gitu aja ceritanya ya setiap tempat itu pasti berdampingan ya Kang Surya ya betul jadi tempatnya manusia juga ditempati oleh mereka bisa jadi walaupun mungkin beda beda dimensi atau beda apa beda ruang ya Pak Seng ya setidaknya tidak saling mengganggu lah ya makanya itu sampai sempat ibunya Mas Andri itu sempat bilang orang sama-sama makhluk Tuhan kok ngapain gak usah takut sama mereka oke Mas Andri terima kasih atas kiriman kisahnya dan untuk sobat pemburu kisah jangan lupa untuk like subscribe serta tinggalkan komentar di bawah serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati